What's up guys, school fans! Welcome back to Time Out! Tentang trade-nya James Harden. Jadi di Time Out kali ini kita nggak akan membahas itu. Tapi gue ada topik yang lumayan menarik menurut gue. Dimana kita akan membahas tentang 2 tim di Western Conference yang sudah mulai naik nih performancenya. Selain Los Angeles Lakers of course. Dan yang pertama kita akan membahas adalah jelas Dallas Mavericks. Dimana hari ini karena ketumpu kali ya sama beritanya James Harden. Ini berita tentang Chris Steps Porzingis kembali bermain ini sedikit tertutup menurut gue. Dimana The Unicorn Is Back. Hari ini dia mencetak 16 poin dan juga 2 blok dalam 21 menit. Dimana Dallas Mavericks hari ini mengalahkan Charlotte Hornets. Dengan skor 104-93. Luka Doncic juga unbelievable hari ini. Dimana dia kembali bermain di performa MVP-nya. Dengan 34 poin, 13 rebounds, 9 asis dan juga 4 blok. Sayang banget, kurang 1 asis aja nih. Untuk bisa triple-double. Tapi Dallas Mavericks sekarang ini sudah mulai creeping up nih di Western Conference. They are on a 4 game winning streak. Walaupun timnya hari ini tidak komplit. Menurut gue menunjukkan bahwa Dallas Mavericks ini memang timnya deep sekali ya. Mereka bermain tanpa Dorian Finnis-Smith. Tanpa Josh Richardson, Jalen Bronson, Maxi Kleber. Dan juga Dwight Powell. Tapi Luka menurut gue ya. Kalau kalian lihat tadi pertandingannya Loncaro Tornis ini. Dia tuh bener-bener semangat banget mainnya di defense. Ini kayaknya dia pengen menunjukkan sesuatu. Dan memang selama season ini defense-nya dia improve banget. Dan juga menurut gue mid-range gamenya. Luka Doncic juga improve season ini. Dan dia tuh kayak ngincar banget nih untuk masuk first team all defense di NBA. Karena kita tahu ya. Kalau dia masuk ke MVP ataupun juga all team NBA. Ini ada bonusnya nih. Untuk dia kalau nggak salah bisa 250 juta USD untuk 5 tahun nanti kontrak extension-nya. So, itu untuk Luka Doncic. Sekarang kita pindah. Of course kita harus ngomongin tentang Christoph Sporzingis. I'm just happy to see him back. Ini the Eurostars ya. Dua bintang dari Eropa kembali bermain bareng lagi. Dan energinya dia bagus banget sih di pertandingan ini. Di mana he looks really good. Walaupun ada rush-nya sedikit. Tapi menurut gue masih oke banget ya. Dia baru main udah nembak 3 point. Lalu juga ada satu lagi tadi. Step back ya. Di depannya PJ Washington. So, this is menurut gue bagus banget. Kalau memang Christoph Sporzingis bisa stay healthy. Tadi itu di quarter kedua. Oh nggak salah dia sempat ada masalah dengan ankle-nya. Untungnya tapi tidak apa-apa. And dengan hadirnya KP lagi nih di lapangan untuk Dallas Mavericks. Ini jelas memberikan threat yang baru. Dan juga senjata baru untuk offense dan juga defense-nya Dallas Mavericks. Ini jelas meng-elevate kelasnya mereka di Washington Conference. Kita tahu ekspektasi kita untuk Dallas Mavericks season ini lumayan tinggi. Apalagi kita tahu Luka Doncic adalah salah satu kandidat untuk MVP. So, kembalinya KP ini jelas membuat tim-tim di Washington Conference pasti akan lebih waspada lagi. Apalagi nih sekarang kalau kita nggak ngomongin selain KP adalah Willie Colistain. Menurut gue Willie Colistain ini sejak masuk ke starting line-up Dallas Mavericks ini memberikan warna yang berbeda ya. Ada orang yang bilang tadi hari ini bilang wah mainnya mirip banget sama Dennis Rodman. Why not? Dari gayanya aja udah mirip menurut gue. Tapi Willie Colistain jelas membantu sekali untuk defense dan juga untuk rebound-nya Dallas Mavericks. Dan kalau nggak salah sejak dia bermain di starting line-up untuk Dallas Mavericks. Rekornya sekarang itu adalah 4-0. Jadi mungkin nih Dwight Powell bisa kehilangan untuk posisi starting center-nya di Dallas Mavericks. Dan menurut gue masih ada lagi nih nanti. Josh Richardson dan juga Doreen Finney-Smith ini adalah dua senjata wing-nya mereka untuk defense dan juga 3-point. So nanti kalau saat semuanya sudah sehat di Dallas Mavericks, they are a force to be reckoned with in the Western Conference menurut gue. Jangan kaget kalau nanti tiba-tiba kita ngeliat Dallas Mavericks udah nomor 4 atau juga nomor 3. Karena kita tahu pelatihnya mereka pun Rick Carly juga gue suka banget sih. Dia hari ini kalau nggak salah mendapatkan kemenangan ke-800-nya. Jadi gue akan memilih juga, waduh, mereka sebagai dark horse kayaknya nantinya di Western Conference Playoff ya. Itu akan menarik banget. Gue juga menurut gue tim ini exciting banget sih untuk ditonton. Asik banget permainannya apalagi kita tahu lah Luka Doncic sangat atraktif sekali. Next, the other hot team in the Western Conference adalah Portland Trail Blazers. Di mana juga mereka kalau nggak salah on a 4 game winning streak. Mereka hari ini susah payah sih tapi menurut gue ya. Mengalahkan Sacramento Kings dengan skor 132-126. Mereka tadi itu di kuartal kedua. Kalau nggak salah sempat down by 20. Ngejar, sisa 1 possession. Down by 19. Abis itu menang pertandingan ini. Menurut gue itu adalah unik banget sih. Jarang gue ngeliat bisa tim down double digit 2 kali. Itu down double digit itu menjauh. Terus bisa mengejar dan menang lagi. Duo backcourt-nya Blazers kembali. Memukau kita semua hari ini. Lillard mencetak 40 poin, 13 asis, dan 0 turnover. Damian Lillard 0 turnover menurut gue itu amazing banget. Lalu juga ada CJ McCollum. Di mana CJ 28 poin, 10 asis, dan hanya 1 TO. Jadi backcourt-nya Portland, ball dominant. Mereka bener hati-hati banget dengan bolanya. Dua-duanya hanya 1 turnover saja combine. Lalu juga ada Yusuf Nurkis mungkin playing his best game today. 18 poin, dan kalau tidak salah tadi 13 rebound. Dan ada Gary Trent Jr. dari bench-nya Portland yang mencetak 16 poin. Tadi di kuartal keempat, menurut gue defense-nya Portland itu step up. Padahal di 3 kuartal pertama, menurut gue defense-nya sih jelek banget ya. Dan itu yang akan jadi problem menurut gue untuk Portland ke depannya. Sebelum kita ngomongin tentang defense-nya Portland, hari ini di kuartal keempat, Nurkis tadi take over dulu. Awal kuartal keempat, abis itu gantian. Damien Lut, kalau tidak salah tadi 8 poin secara beruntun untuk bisa membawa Portland Trailblazers merubah rekor mereka jadi 7 kali menang dan juga 4 kali kalah season ini. Nah, kita tahu Portland itu season ini menambahkan dua senjata defense menurut gue, yaitu Derrick Jones Jr. and of course Robert Covington. Mereka awal-awal season ini menurut gue defense-nya oke. Sampai mereka melawan Los Angeles Lakers pun itu gue, wah, amaze banget defense-nya Portland ini bagus banget. Dari pick and roll defense, dari transisi defense-nya. Tapi di pertandingan kali ini, kalau kalian lihat ya tadi ya, itu transisi defense-nya Portland sih berantakan banget sih menurut gue. Dan juga mereka nggak bisa menjaga shooter di corner. Jadi, ini adalah yang membuat gue memilih ya. Kalau gue disuruh pilih Dallas atau Portland sekarang ini, gue lebih memilih Dallas. Gue lebih yakin dengan kekuatan mereka. Gue lupa juga tadi bahas Dallas Mavericks itu, tadi ada Josh Green juga menurut gue. Josh Green rukinya. Mereka tadi mendapatkan menit yang sangat berkualitas sekali dan juga dia bisa kontribusi. Nah, sedangkan untuk Portland, menurut gue defense-nya mereka ini bisa jadi trouble ke depan ya, kalau mereka tidak cepat-cepat fix ya. Karena menurut gue tadinya, wah, ada Robert Covington, ada Derrick Jones Jr. Gue expect-nya tadi, wah, ini Portland akan menjadi salah satu tim defensif yang paling bagus di Washington Conference. Tapi ternyata gue salah. Jadi, kalau gue disuruh pilih, kalau kalian mau pilih juga gue penasaran. Kalau kalian lebih memilih Dallas atau Portland, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Kalau gue sih saat ini ya, gue lebih memilih Dallas Mavericks sebagai dark horse-nya nanti ya di Washington Conference. Dengan tim ada Luka Doncic pun, itu udah nilai plus banget lah. Pokoknya menurut gue, apalagi kalau Chris Steps bisa stay healthy, lalu juga semua pemain-pemainnya bisa berkontribusi seperti biasanya, menurut gue Dallas Mavericks sih bisa sih, sampai semi-final Washington Conference aja. Kayaknya bisa sih menurut gue ya. Tadi hari ini, untuk Sacramento Kings, sejelas duo backcourt-nya mereka, Darren Fox dan juga Tyrese Halliburton udah mulai establish dirinya mereka sebagai starting line-up ya. Dimana Fox kembali menjadi top scorer dengan 29 poin, sedangkan Tyrese mencetak 17 poin dan juga 9 asis. Menurut gue, dua pemain ini tiga tahun ke depan lah. Kita akan bicarakan mungkin in conversation sebagai backcourt terbaik di NBA nantinya. I won't be surprised, menurut gue dua pemain ini sangat bertalenta sekali, apalagi juga Tyrese Halliburton. seorang rookie, tapi udah kepercayaan dirinya sangat tinggi sekali untuk melakukan, ataupun juga take over the game sometimes in the fourth quarter, kalau kalian mengikuti perjalanan dia di awal season ini. Nah, menurut gue untuk Kings, this one hurts ya. Dimana juga kita tahu awal seasonnya mereka lumayan oke, mengalahkan Denver Nuggets dan juga mengalahkan beberapa tim kuat lainnya. Tapi sekarang ini rekornya ada 5 dan juga 7. Padahal hari ini mereka 35 asis. Biasanya kok tim dengan 35 asis tuh biasanya udah oke banget sih. Oke, next kita akan pindah ke tim barunya James Harden, yaitu Brooklyn Nets, yang hari ini berhasil mengalahkan New York Knicks dengan score 116-109. Ini kita akan ngomongin tentang jinx dulu ya. Austin Rivers, sejak dia bilang, this team is good, this is a good team, dia sejak itu bicara itu, dia langsung nixnya 0-4. Dia nge-jinxnya mirip-mirip sama gue ya. Jadi New York Knicks kembali struggling. Gue gak ketahui kenapa juga. Gue prediksi setiap kali kayaknya megangin New York Knicks terus. Dan Brooklyn hari ini short-handed. Mereka hanya punya sekitar 9 pemain juga kok. Gue gak salah. Dimana kita tahu, Karis Lovard, Jared Allen tidak akan bisa bermain karena dipindahkan, dan juga Torian Prince. Jadi, KD seperti biasa mencetak 26 poin hari ini, tapi lumayan, apa ya, lumayan rata kontribusinya. Hari ini kalau gak salah ada 7 pemain ya Brooklyn Nets yang mencetak double-digit points. Dimana, kuncian kita, Bruce Brown kembali mencetak double-double dengan 15 poin dan juga 14 ribam. Kayaknya sejak Bruce Brown jadi starting line, atau kalau saat Bruce Brown jadi starter di Brooklyn Nets, ini kayaknya 3-0 masih kayaknya. Saya ingat gue ya, rekornya. Nah, dan masih ada Joe Harris hari ini juga yang lumayan oke, dan juga ada beberapa pemain lainnya seperti TLC dari branch-nya Brooklyn Nets. Tapi satu yang dari branch-nya Brooklyn Nets yang menurut gue menarik perhatian adalah Reggie Perry. Ini adalah Rook ya, kalau gue gak salah dia hari ini mencetak 11 poin, dan menurut gue he played really tough today. Dan gak pernah tahu, siapa tahu dia bisa jadi surprise untuk Brooklyn Nets. Apalagi kita tahu nih, opportunity untuk dia akan kebuka banget nih. Karena memang, big man-nya Brooklyn Nets akan tipis banget. Hari ini D'Andre Jordan, oke mainnya menurut gue, karena dia matchup-nya melawan Mitchell Robinson. Mitchell Robinson tipenya mirip kayak dia, gak bisa nembak, gak bisa nembak 3-point shot. Jadi, dia itu makanya bagus banget, tapi dia menurut gue locked in today, energinya juga cukup oke. Tinggal kita tunggu aja nih, nanti kalau D'Andre harus main 30 menit per game nih, gimana nantinya. Apalagi nanti kalau dia harus matchup dengan center, yang bisa nembak perimeter dari 3-point shot. Hati itu biasanya membuat dia kesulitan untuk melakukan defense-nya. But, overall, happy to see Brooklyn Nets hari ini bisa menang, tanpa ada pemain bintang lainnya, kecuali KD. Lalu, hari ini juga menarik, hari ini pertama kalinya, Steve Nets berhadapan dengan RJ Barrett, yang merupakan godson-nya dia. So, that was really fun to watch juga. And next, kita akan pindah ke tim yang mungkin sekarang ini, paling mendominasi NBA, yaitu Los Angeles Lakers, yang mengalahkan OKC Thunder hari ini, dengan skor 128-99. Lakers, man, gila sih. Akhir-akhir ini menurut gue, they are playing really good basketball. Dan mereka sekarang, rekornya untuk away game, 7-0. That is so amazing. LeBron, hari ini 26 poin, 7 asis, dan juga 6 ribon. Just coasting, dia bersama AD hari ini. Tapi, what's up with THT ya? Talon Horton Tucker, man. Sejak di feature di timeout, dan gue minta agar Frank Vogel, memberikan dia menit lebih. Man, dia struggling banget offense-nya, cuma 4 poin, dan 4 poin lagi hari ini. So, I'm sorry THT, I jinx you, but hopefully you will get your game back. Bahwa gue tadi expect THT bisa, apa ya, at least average sekitar 13, sampai 15 poin per game, untuk Los Angeles Lakers. So, man, THT, you better get it together, man. And then, next, what's up with Kyle Kuzma outfit, guys. Ini gue gak ngerti dia kenapa dandan kayak gini, tapi yang pasti, tadi lucu banget di Twitter, ada yang bilang, man, he's dressing like that, to drop 7 points. Itu gue ngakak abis pas baca tweet itu tadi. So, Kyle Kuzma, man, get it together, man. Jangan dress yang aneh-aneh, yang simple-simple aja, yang penting game-nya oke nih. Karena gue yakin banyak banget, fantasy ownernya Kyle Kuzma, pasti banyak banget yang kecewa, karena awal-awal kita pikir, dia akan having a breakout season, karena LeBron pun juga kayaknya udah expect dia lumayan tinggi sekali, untuk performance season ini. Lalu juga dia baru aja dapet kontrak baru, and ternyata, malah mengecewakan sekali performance-nya Kyle Kuzma season ini. So, hopefully he will bounce back, kita tahu Lakers butuh banget nih, Kyle Kuzma, untuk dia bisa contribute, dan juga THD ya, bila mereka ingin mencoba untuk melakukan repeat lagi season kali ini. Oke, ada beberapa game sisa, yang gue akan hanya go through saja. Yang pertama, ada Milwaukee Bucks, yang menang 110-101 atas Pistons, dan hari ini, Yanis triple-double, dengan 22 points, 10 rebound, dan juga 10 assist. Lalu ada Memphis Grizzlies, yang mengalahkan Minnesota Timberwolves, dengan score 118-107. Lalu ada Los Angeles Clippers, gue hari ini bisa mengalahkan New Orleans Pelicans, dengan score 111-106. Hari ini Zion tidak main, Eric Bledsoe tidak main, Eye Irritation, lalu juga Lonzo Ball, kayaknya ada cedera juga, ataupun ada knee soreness kayaknya, itu juga dia kenapa tidak bermain hari ini. Tapi, ada Nicole Alexander Walker, yang mencetak 37 point hari ini. Amazing game by him, gak salah 5 dari 8 dari 3 point shot-nya. Bener-bener gue enjoy nonton, Nicole Alexander Walker, menurut gue, he's a baller. Semoga aja dia ke depannya, juga bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak nih, untuk bisa bermain, untuk New Orleans Pelicans. And of course, itu adalah pertanyaan terakhir, yang gue akan bahas. Next, prediksi, 0-1. Kemayanya ini gara-gara Atlanta Hawks, laman Phoenix Suns, di postpone. Jadi, gue hanya memilihnya New York Knicks, yang, kok gak salah cuma kalahnya 1 point aja nih, kok gak salah main, gue plus 5 setengah. Tapi, dia kalahnya hari ini adalah, 7 point. Jadi, beda tipis banget ya. Oke, besok prediksi ada, 5 pertandingan. So far sih gak ada yang di postpone ya, untuk pertandingan besok ini. Let's go with, Denver, sorry, Golden State, plus 5 setengah besok melawan Denver Nuggets. Denver Nuggets, kita tahu di home, ini suka struggling banget. So, hopefully, besok Golden State bisa menang. Karena gue lagi, pilihan gue lagi jelek banget sih sekarang ini, lagi bau banget nih, pilihan gue. And then next, ada Portland ya, akan ditemukan dengan Indiana Pacers. Itu kalau gak salah, sejarahnya, Portland itu sedang mengalahkan, Indiana Pacers 10 dari 12 pertandingan terakhir. So, why not besok keep it up, bermain di home. Besok Portland itu minus 2 setengah, jadi gue harapkan Portland bisa menang. So, Portland minus 2 setengah, and Golden State plus 5 setengah, itu adalah pilihan gue. Dan yang terakhir, ada berita, aduh, ini fansnya Washington Wizards, kasian banget ya. Russell Westbrook, tampaknya cedera, quadricepsnya, dan di, di expect akan, keluar, ataupun juga akan istirahat, selama 3 sampai 4 minggu ke depan. So, aduh, ini harus bersabar aja nih, untuk para fansnya Washington Wizards. Gue pun juga sebenarnya kan, belain Brody season ini, tapi Brody pun has been, slow start lah menurut gue, bersama Washington Wizards season ini. So, we will see, bagaimana Washington Wizards bisa bermain nanti, tanpa Brody, for the next 3 to 4 weeks. Hopefully, Bradley Bill akan tetap, panas terus ya, offense dia, dimana dia bisa keep up sebagai, top scorer nantinya di NBA. Oke, time out geng, itu dulu berita basketnya, hari ini gue tunggu semua nanti, untuk komentar kalian, tentang kira-kira tim mana nih, yang kalian suka untuk, untuk di Washington Conference, saat ini Dallas, atau Portland, dan juga mungkin, kalau kalian punya opini lain, tentang berita lainnya, juga kalian boleh tulis di comment sectionnya, apalagi kalau tentang, outfitnya Kuzma, itu juga gue tunggu sih, dari kalian semua. Oke, time out geng, thank you so much for watching, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe, thank you guys for watching, and I'll see you guys tomorrow, peace.